Intro Nah ini karena padel ini tadi ditanya Jadi gimana tuh orang pemilik cafe gitu kan Pemilik cafe ataupun orang yang punya tempat tongkrongan lah Dan dari situ dia cari duit gitu kan Dari situ dia mengambil keuntungan dari jualan kopinya Terus nanti dibuatkannya cafe-cafe orang duduk disitu Ya itu kita kembalikan kepada person orangnya bang Kita gak bisa menghukumi Oh ini apa namanya jadi haram uangnya Yang jelas bahwasannya itu tergantung bagaimana penggunaannya Artinya bagaimana dia memperoleh uangnya itu Ya kalau misalnya dengan cara dia memutar musik Yang jelas itu ya haram gitu kan Terus dia mempersilahkan orang-orang maksiat disitu Orang bawa kamar minuman keras gitu kan Ataupun nanti disitu bercampur baur lelaki dan perempuan Ya itu kita hukumnya bahwasannya sesuatu yang haram Kita memperoleh uang dari sesuatu yang sifatnya maksiat atau keburukan Ya uang yang kita dapat pun menjadi haram Sama seperti orang menjual rokok Bagaimana hukumnya orang yang menjual rokok Ya kita istilahnya gak menghukumi secara benar Tapi para ulama itu menyebutkan Kalau ada pekerjaan yang lain Ya pilih gitu Karena itu yang dijualnya adalah sesuatu yang diharamkan gitu Tapi kan di cafe gak jual yang haram Gak jual komar Iya gak jual komar gak gitu Ya betul kata Pak Cik Cuman wasilah untuk kejatuh ke situ Pasti ada kan Contoh nanti diputar musik-musik kayak DJ lah Ataupun musik-musik yang keras dan lain sebagainya gitu Itu kan istilahnya Hampir sama seperti diskotik dan lain sebagainya Walaupun orang juga joget sih disitu gitu Dan juga nanti banyak kadang pelayan-pelayannya yang dijadikan cewek Ya itu memang sulit untuk kita jelaskan di zaman sekarang ini Cuman kalau ada usaha kita menghindari apa salahnya gitu Nah kalau soal itu kan Kalau misalnya komor tadi tuh Boleh lah kita anggap itu haram dan sebagainya Kalau ini misalnya dia gak pakai komor Musik itu gak terlenderah Mungkin bukan DJ-DJ Maksudnya santai aja Maksudnya maksudnya santai Jadi orang ngomong tuh bisa gitu Gak terlalu bising lah ya Gak kayak keyboard ya Kan gak mungkin kita batasi itu Dilarang perempuan datang disini di kape ini Kan orang passion Seseorang kan beda-beda untuk cari usaha Mana tau nanti sama istrinya dia pergi ya Kita kan gak misalnya Suhuzun tuh gak sama mereka Mungkin entah saudaranya Sepupunya Entah apa namanya tuh Kawan kerja dia Gimana gitu Kan orang pergi niat ke situ tuh kan Untuk diskusi atau Ngerjakan tugas Atau Ada acara bisnis dan sebagainya Kita pun Mungkin niat yang buat usaha tuh Mungkin niatnya untuk usaha Gak niat Untuk jual komor dan sebagainya Itu gimana Ya kalau memang Bisa diminimalisir seperti itu Ya Alhamdulillah Cuman kan Kalau misalnya kita jelaskan secara syarihnya Secara dalilnya Sesuatu yang misalnya Menjatuhkan seseorang itu Pada keburukan Ya jelas Haram untuk kita tempuh Contoh Misalnya Kalau kita dakwahkan nih Kalau kita sampaikan Maksudnya Musik itu Haram misalnya Musik itu Lebih baik ditinggalkan Ya Kita pemilik kafe Ya tinggalkan musik Atau gak kita putar aja Istananya Ceramah gitu Dan makanya Nabi Alhamdulillah Sulit untuk di jaman sekarang ini Maka Itu kembali ke diri kita pribadi Ada Ada gak kita inisiatif Yang udah belajar gitu Inisiatif bahwasannya Kita menghindari hal-hal demikian Bukan berarti kita melarang nongkrongnya Enggak Tongkros silahkan Cuman kita bisa minimalisir gitu loh Oh ini lebih dekat pada keburukannya Lebih dekat pada Maksiatnya Yaudahlah cari tempat lain Bukan berarti membatalkan Kita gak boleh nongkrong gitu Cari tempat yang lebih Baik Sebagaimana Rasulullah SAW Itu melarang Kata Rasulullah SAW Iyakum waljulus Rasulullah SAW Hindarilah tempat duduk Yang di pinggir-pinggir jalan Hindarilah tempat duduk Yang mana tempat duduk itu Rentan menjatuhkan kalian pada maksiat Seperti Kafe-kafe gitu Ataupun di pinggir-pinggir jalan Itu Rasulullah SAW Dalam hadisnya melarang Kenapa Rasulullah SAW Melarang Karena memang Lebih dekat dengan maksiatnya Lebih dekat pada keburukannya Kalaupun Kalian duduk disana Harus tunaikan hak kalian Kata Rasulullah Yang pertama Wadul Basar Menjaga pandangan Yang kedua Harus Perhatikan adab-adab majlisnya Jauh dari sesuatu Ghibah Ataupun menceritakan Aib orang Dan lain sebagainya Kemudian juga Memperhatikan tentang Lawan duduk Jangan ada ikhtilatnya Kemudian Mengucapkan salam Dan yang terakhir adalah Beramar ma'ruf Dan nahi mungkar Bisa gak kita tunaikan di majlis Di cafe-cafe itu Mangdian Payah kan Ya ya bisa Payah kan Bang Padil payah gak Istilahnya kita Datang ke cafe Kita ini Punya kewajiban Untuk beramar ma'ruf nih Nahi mungkar Untuk menyampaikan tentang Kebaikan Oh gak usahlah pasang ini Gak usahlah Ini gitu Sulit kan Jadinya kita jatuh pada Bermudah-mudahan gitu Oh gak apa-apalah Sekali aja nanti Dengar musiknya Besok gak lagi Terus malah besoknya Oh gak apa-apalah Akhirnya kita lembut Pada sesuatu Yang baunya maksiat Yang baunya kemungkaran Itu yang kita khawatirkan Bang Padil Bang Dian Awak gak ngelarang ya Duduk Nongkrong serahkan Cuman Hati ini lemah Sedangkan syubahat Dan syahwat itu Menyemar-nyemar Di hati kita Takutnya kita kan Istilahnya Karena terlalu bermudah-mudahan Kita udah paham nih Kita itu gak boleh Tapi kita sering Duduk mudah-mudahan Mudah-mudahan Akhirnya Lembut kita terhadap Maksiat dan kemungkaran Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu Menceritakan bagaimana Majelisnya Abu Lahab Dan para ulama itu menyebutkan Jangan kalian Duduk layaknya Majelisnya Abu Lahab Gimana majelisnya Abu Lahab Majelisnya Abu Lahab itu Mereka duduk di pinggir-pinggir Ka'bah Di pinggir-pinggir Ka'bah Mereka duduk di sana Seraya Mereka memperhatikan wanita-wanita yang lewat Ketika misalnya ada wanita yang lewat Maka mereka memanggil wanita itu Bahkan ada yang mengajaknya berzina Dan lain sebagainya Demikian Akhlaknya Abu Lahab dan CS-nya Dan mereka menjadikan Khamar sebagai minumannya Dan tak lain adalah Di majelis itu membicarakan Hal-hal yang tidak faidah Bahkan mereka membicarakan sesuatu yang Dilarang oleh Allah SWT Demikianlah majelis-majelis Yang tidak bermanfaat Lalu bagaimana majelis kita? Majelis kita majelis bermanfaat Jangan disamakan dengan Abu Lahab Itu beda Kalau Abu Lahab itu mah nyata Merajak berzina Kita gak ngajak berzina Kita cuma cerita-cerita tentang kerja Iya maksudnya Gue bilang Islanya Bapak Makanya Jangan disamakan Iya Jangan Jangan Gagaran semuanya Ada kompon ini Atau Cakupkan semua besar Iya betul Aku paham Di satu sisi Gak semua orang Membahas masalah itu Masalah ghibah Dan sebagainya Ada juga Ambil sisi positifnya juga Ada kadang orang itu Memotivasi Satu sama lain Atau Foto-foto pikiran Jadi gitu Jangan ambil sisi negatifnya aja Kita ini harus imbang Kanan-kiri harus sama Imbangnya maksudnya Muta wasik gitu Jadi artinya kita itu pertengahan Masya Allah Masya Allah Jika memang demikian Bisa diminimalisir misalnya Ya Alhamdulillah Cuman itu tadi Istilahnya kita harus Selektif lah Pandai-pandai Pandai-pandai kita mencari tempat Pandai-pandai kita mencari Teman Apalagi tongkrongan itu kan Dekat dengan lingkungan gitu Apalagi di zaman sekarang nih WN Lingkungan Bebas sekali Itu diperngaruhkan Karena tongkrongan mungkin Jumpa kawan baru Kenal Kita gak tau gimana muamalahnya Mungkin dia adalah seorang Apa namanya Yang buruk akhlaknya Yang buruk Kerjanya gitu Kita duduk dengan dia Hadis Rasulullah S.A.W Teman dudukmu itu Akan Sesuai dengan Menyesuaikan dengan dirimu Dan dirimu akan Menyesuaikan dengan Teman dudukmu Seseorang itu berteman dengan Seorang pandai minyak wangi Walaupun dia tidak Walaupun dia sekedar dekat Tapi akan tercium wangi pada dirinya Sama seperti orang Berteman dengan pandai besi Walaupun dia tidak dekat Tapi ketika dia sering Datang Akan tercium Wangi Dari besinya itu Itulah ibaratnya Memilih teman baik Dan teman buruk Dan di tongkrongan itu Kita Sulit untuk Memilih Mana yang baik Mana yang buruk Kalau yang baik Alhamdulillah Dia mengajak kita Pada ketakwaan Ittakillah ya akhi Ittakillah ya akhi Alhamdulillah Tapi lihatlah bagaimana tongkrongan Gini lah paling malas kita nongkrong di rumah Sudah biasa nih Sudah biasa Tentuan ini ya Untuk masa tadi itu Kalau menurut anda sih Jangan salah Tengkorkannya Orang nongkrong-nongkrong Salah itu kepribadian dia Berarti tergantung Kepribadian seseorang lah Padahal milih-milih Ya betul Jadi Setelah anda dengar Perasaan dari Antum tadi itu Kayak menyudutkan orang-orang Apa Bukanlah orang Menyudutkan yang Suka nongkrong Jadi jangan Antum salahkan Yang nongkrongnya Yang salahkan Kepribadian Yang disitu Ya maksudnya Jangan hukumi semua orang Kita nih Ya Alhamdulillah Kan anak gak Nyinggong kali Ih baper kali Bukan baper Antum seolah-olah Antum salahkan Orang-olah yang Tengkorkan nongkrong Antum ambil Antum Cekukan besar terus Negatifnya dan sebagainya Awak pun suka nongkrong Cuman itu dia Bapak Dil Kita ada usaha Untuk minimalisir Tongkrongan itu Dimana Atau Bapak Dil Ada gak Tongkrongan-tongkrongan Yang misalnya Gak ada Musiknya itu ada Tiap malam kita situ Yang disitu Diputar Kajian gitu ada Mana ada Tongkrongan terbaik Itu adalah Taklim Kajian Asatizah Yuk Iya Kajian memang penting Cuman repressing Itu Healing itu Perlu juga Yuk kepres lagi Kajian itu penting Cuman Untuk diskusinya itu Di sana Sambil dihiasi Dengan pemandang Itu sisi positif Jadi ya Berganti catatannya Hasil kajian Punya Antum dapat apa Nanti materinya Antum Ngantuk Jadi ngetat Materinya Antum Banyak sisi positif Kita mikir negatif Makanya Makanya Kalau misalnya Nanti Bang Padil ada Rejiki buat Kapi Yang bebas Itu Kalau Bang Padil Peluang bisnisnya Lancar Bangun Kapi Tidak bisa Kayaknya Kenapa Tiba-tiba datang Maik siri Cimana pisah Makan Ya maksudnya Khususnya buat Loh Maksudnya di tengah-tengah Misalnya Di barisan ini Khusus untuk Mana tahu Nanti datang Satu keluarga Nah itu Cimana kita tahu Ya kan gabung aja Mejanya Kita di Itu makanya Nanti bisa Tumpu kiri Nanti satu Masa Antum Itu Bisa bawa cewek Bang Tanya Gak bisa Terserah Ngobadil Yang penting Kita bisa Minimalisir Minimalisir Minimalisirnya Itu jangan Oh gapapa Musik Ajanya Musik Bukan DJ Oh ini Musik Melu Ini gapapa Yang penting Jangan DJ Dia jadi Genetik Goyang-goyang Kepala Wak Gitu Alah Anak belum dapat Masalah Yang tentang Yang pemilik KPI tadi Itu Cuma Intinya Apakah dia Berdosa Apakah Gaji Apa Uang yang dia dapat Itu Halal Atau haram Niat dia Itu Ingin Buka usaha Itu aja Niatnya Bukan untuk Niat Buat Diskusi Buat Buat Ini Buat Itu Enggak Tapi Niat itu Untuk Mencari Pekerjaan Atau Buat Usaha Itu Niatnya Kalau misalnya Kita Hukumi Kalau misalnya Kita Enggak berani Menghukumi Iya Kalau kita Kita Sampaikan Secara Garis Besarnya Saja Sesuatu Yang kita Dapat Dari Hal-hal Yang Haram Itu Akan Kita Peroleh Juga Hal Yang Haram Dari Hasil Selama Misalnya Seseorang Sudah Berusaha Untuk Menghindarkan Dirinya Dari Maksiat Menghindarkan Dirinya Dari Sesuatu Keburukan Contohnya Dalam Pekerjaan Maka Sudah Terlepas Tanggungjawab Padanya Contoh Seseorang Kerja di Bank Di mana Itu jelas Jelas Tempatnya Haram Seseorang Kerja di Tempat Misalnya Yang Haram Itu jelas Haram Haram Ini gak Haram Dia usaha Jualan Coffee Jadi Istilahnya Makanya Sulitnya Disini Maka Bagi Sepemilik Coffee Dia Istilahnya Ada usahanya Untuk Menimalisir Untuk Menjauhkan Hal-hal Yang Haram Ini Maka Alhamdulillah Tapi Misalnya Kalau misalnya Rentannya Itu Memang Banyak Keburukan Disebabkan Coffee Itu Banyak Orang Bermaksiat Disitu Berarti Dia menjadi Wasilah Untuk Mendatangkan Keburukan Atau Maksiat Ke Orang Lain Ya Jelas Haram Tapi Kalau Misalnya Dia Berusaha Untuk Minimalisir Dia Larang Komar Dia Larang Tongkorongan Yang Misalnya Bawa Cewek Ataupun Yang Isikhtilat Ya Halal Karena Disebabkan Apa Karena Dia punya Usaha Untuk Menghilangkan Mudarat Ataupun Menghilangkan Keburukan Itu Tapi Kalau Dia Pemilik Coffee Memang Mempersilahkan Orang Untuk Melakukan Hal Itu Meminum Komar Band-band Musik Dan lain Sebagainya Haram Bambang Padi Lama Bang Dian Bang Dian Ini Buat Cafe Khusus Untuk Orang Nongkrong Dan Juga Untuk Misalnya Untuk Duduk Duduk Gitu Tetapi Bang Dian Ini Perusaha Untuk Membuat Cafe Dimana Itu Kondusif Dan Terbebas Dari Maksiat Kadang Bapadi Nanti Membatasi Bang Dian Nanti Membuat Batasan Antara Laki Dan Perempuan Gak Boleh Peluk Pelukan Gak Boleh Apa Sampai Mengganggu Orang Lain Walaupun Itu Jelas Gak Boleh Dan Ataupun Bang Dian Ganti Dengan Nasib Yang Ada Musik Itu Alhamdulillah Bang Dian Ada Usaha Untuk Menghindari Kemurungan Tapi Bang Padil Buat Cafe Memang Supaya Orang Tertarik Nanti Orang Pacaran Pun Enak Disini Dibuatnya Cafe Remah Remah Dibuatnya Nanti Tongkrongan Untuk Main Game Sampai Jum Empat Itu Tongkrongan Minum Khomer Bebas Bawa Amir Bawa Apa Minuman Keras Setel Musiknya Keras Ya Jelas Itu Usahanya Saja Untuk Menarik Orang Orang Demikian Masuk Ke Cafe Beda Dengan Kondisi Bang Dian Dia Buat Cafe Niatnya Itu Memang Untuk Mencari Uang Dengan Tongkrongan Yang Dia Punya Usaha Untuk Menghindari Keburukan Keburukan Yang Akan Datang Itu Jadi Bagi Si Pemilik Cafe Maka Berusaha Untuk Menjaga Istilahnya Kondusif Itu Dari Hal Yang Berbau Maksiat Tapi Kita Enggak Berani Menghukumi Ini Haram Enggak Anak Enggak Berani Kita Menjelaskan Secara Garis Besarnya Saja Ya Banyak Kan Tempat Tokah Warung Ini Aceh Ada Kok Nah Itu Orang Beli Yang Jual Yang Jual juga Bisa jadi akut Ya kan Ya Maksudnya Kan Lebih Aman Dari Hal Demikian Ada Juga Apa ya Cari Yang ada Apa Susahnya Cari Yang Ada Apa Susahnya Enggak Ada Di batang Kuis Ada Enggak 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 Habis Kita Enggak Masa gini Kita Buat Usaha KP Enggak Mungkin Kita Tanya Tiap Mau datang Ada Bungsi Ada Pisah Ikhwan Akut Enggak Enggak Iya Maksudnya Kita Mencari Bukan Memang Kalau kita Lihat Ini menyudutkan Awak Kayaknya Orang Enggak Maksudnya Gini Kita Coba Bipikir Kita Enggak Mungkin Dia Bawa Akut Cewek Ini Istri Enggak Mungkin Kita Tanya Ini Istri Enggak Enggak Berarti Dia Makanya Awak Bilang Semampunya Dia Punya Usaha Maksudnya Usahanya Dilarang Untuk Pacaran Misalnya Dibuatnya Dilarang Untuk Cium Ciuman Peluk Pelukan Ya Kan Bisa Tinggal Tulisan Ditempel Itu Pelukan Ciuman Itu Jatuh Haram Tempat Mereka Menyedakan Cafe Untuk Itu Haram Ini Niatnya Ini Bukan Untuk Itu Ya Untuk Buat Istilahnya Mencari Uang Untuk Usahanya Ya Itu Tadi Kalau Misalnya Dia Ada Usaha Untuk Menghindari Halal Makanannya Halal Yang Dia Dapat Halal Karena Dia Punya Usaha Untuk Menghindarkan Kalau Musing Itu Tidak Tiap Jam Misalnya Waktu Ajan Matikan Menghindari Nanti Hidupkan Sikit Enggak Tiap Hari Hidupkan Seminggu Lima Kali Atau Gimana Ataupun Di malam Malam Ahad Aja Kalau Ajan Matikan Yaudah Cari Di malam Dimana Bapak Dengar Dihidupkan Musik Itu Kronos Itu Gak Misalnya Yang Pemilik Cafe Ya Dakwah Gajinya Gimana Yang Makan Ya Udah Berusaha Dakwah Halal Itu Haram Yang Gajinya Gaji Yang Kalau Dia Dapat Dari Hal Haram Gak Itu Haram Kalau Dia Nggak Tahu Kalau Dia Nggak Tahu Kembali Kalau Hukum Nggak Tahu Itu Kita Kembalikin Kepada Allah Tapi Kalau Dia Tahu Bawasanya Nggak Boleh Demikian Tapi Nggak Apa Nanti Kecil Masuk Orang Sikit Orang Masuk Ke Cafe Harus Putar Musik Harus Bebas Bawa Cewek Baru Nanti Banyak Orang Ke Cafe Dia Udah Tahu Itu Nggak Boleh Salah Haram Dia Dapat Tapi Kalau Dia Belum Tahu Masih Jahil Itu Kita Sarakan Kepada Allah Kalau Cuma Nasib Nasib Di mana Tanpa Musik Itu Minimal Ser Berarti Di mana Nggak Nggak Biar Jangan Sepi Kali Misalnya Dia Tahu Biar Jangan Sepi Kali Disitu Boleh Salah Intinya Yang Menjadikan Haram Itu Adalah Musik Alat Musik Itu Tung 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 Memang Bayang Cuman Itulah Kita Sampaikan Kebenaran Kulil Hak Walau Kenam Murun Sampaikan Kebenaran Walaupun Itu Sakit Walaupun Itu Pahit Diterima Adalah Akhirnya Nggak Jadi Juga Kita Berarti Itulah Intinya Kita Nggak Boleh Mencari Tempat Yang Nggak Ada Hal Yang Haram Kalau Misalnya Nggak Ada Lagi Yang Bagaimana Bapak Dia Suka Nongkro Di rumah Pikral Kita Nongkro Ini Mana Enak Laper Lagu Makan Belum Datang Padil Masih ada Orang Di sana Datang Padil Tengah Malam Ini Udah Balik Orang Ini Balik 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 Tenggol Ini Makan 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 Nggak Ada Orang Sudah Pulang Di sana Nggak 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 Pokoknya Kami Ya berarti Itulah Intinya Nggak Boleh Nungkroong Di tempat Yang memang Ada Yang Haram Jangan Cuma Keluar Masuk Telinga Kanan Keluar Tengah Kiri Gampang 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 Jangan Makan Ini Siapa Yang Habiskan Nanti Ada Yang Gampang Jangan Jangan Gampang Eh Bukan Loh Ayo Nongkrong Ayo Eh Pergi Dia Astagfirullah Nggak Jelas Emang Awak Bilang Payah Payah Jadi Terkesan Awak Nggak Boleh Nongkrong Jadi Ini Eh Baju Antum Alamu 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 Mau Padil Ya Iyalah Ini Alamu Jelas Alamu Ini Pakaian Muslim Khusus Untuk Ikhwan Stylis Warnanya Bagus Bagus Terus Dia itu Paten Kalau dipakai Adem Ya Nggak Betul Makanya Nah Sekarang Ini Lebih Memilih Pakai Alamu Mbak Padil Ya Bisa Bawa Mana Bisa Pergi Acara Bisa Jalan Jalan Bisa Jelas Alamu Lebih Paten Tidak Tidak